selamat menikmati energi kinetik jadi ya, energi kinetik biasanya disingkat dengan EK besarnya EK itu sama dengan setengah MV kuadrat gitu ya nah ini perlu diingat, energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat dengan M itu sebagai masa benda satuannya kilogram kemudian V itu kecepatan satuannya meter persekon kuadrat oke, dari persamaan ini kita lihat dulu soalnya ya sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat berarti bergerak parabola nantinya ya kalau kita gambarkan ini ada sumbu X dan sumbu Y ada benda atau peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi V0 ya, 60 derajat gitu kemudian dengan energi kinetik 400 J berarti kalau kita sebut ini titik A maka energi kinetik di titik A itu sama dengan 400 J gitu ya kemudian jika percepatan gravitasi kita punya G nilai G sama dengan 10 meter persekon kuadrat maka energi kinetik benda pada saat mencapai titik tertinggi energi kinetik benda saat mencapai titik tinggi berapa gitu ya maka kita harus tahu dulu apa yang terjadi di titik tertinggi oke ya ini benda bergerak parabola ini titik tertingginya pada titik tertinggi hanya ada VX saja ya, sedangkan VY-nya sama dengan 0 meter persekon gitu ya Y maksimum maka energi kinetik katakanlah titik tertinggi ini adalah titik B berarti energi kinetik di titik B itu sama dengan setengah ya M VB kuadrat ya, titik tertinggi setengah M VB kuadrat yang mana nilai VB itu sama dengan akar dari VX kuadrat ditambah VY kuadrat namun VY-nya 0 maka VB itu sama dengan akar dari VX kuadrat ditambah 0 kuadrat nilai VB sama dengan VX nah ini VB sama dengan VX sedangkan nilai VX itu sama dengan V0X karena bergerak lurus beraturan pada sumbu X ya sumbu X itu sumbu bidang yang bidang mendatar ya pada sumbu X atau bidang horizontal nah bidang horizontal kita punya energi kinetik di titik A itu sama dengan 400 Joule ini kinetiknya 400 Joule berarti besar energi kinetiknya yang 400 Joule ini terdiri dari V0X ya disini ada V0X dan V0Y nah maka kita tentukan dulu nilai V0-nya ini berapa sih berdasarkan gambar ini maka nilai energi kinetik itu kan di titik A itu kan sama dengan setengah M V0 kuadrat ya jadi besarnya energi kinetiknya itu 400 sama dengan setengah M V0 kuadrat nah kita peroleh nilai V0 kuadratnya sama dengan dari persamaan ini kita modifikasi dulu ya kita lihat disini jadi ini 400 sama dengan M V0 kuadrat per 2 tukar tempat M V0 kuadrat per 2 sama dengan 400 berarti M V0 kuadrat sama dengan 800 kita peroleh nilai V0 kuadrat sama dengan 800 per M gitu ya V0 kuadrat sama dengan 800 per M nah sekarang kita kaitkan dengan energi kinetik di titik B bahwa energi kinetik di titik B itu sama dengan setengah M karena VB sama dengan VX jadi setengah M VX kuadrat dimana VX itu sama dengan V0 X ya VX sama dengan V0 X VX VX sama dengan V0 cos 60 derajat jadi energi kinetik di B sama dengan setengah M VX nya berarti V0 cos 60 derajat di kuadratkan kita peroleh ya nilai energi kinetik di B sama dengan setengah M V0 di kuadratkan V0 kuadrat cos 60 derajat itu kan berapa setengah ya cos 60 setengah berarti setengah di kuadratkan maka hasilnya akan di peroleh energi kinetik di B sama dengan setengah ya kita tulis setengah dikali M V0 kuadrat setengah di kuadratkan seper 4 kemudian tadi kita punya nilai V0 nah ini V0 ya nilai V0 kuadrat sama dengan 800 per M kita ganti nilai V0 kuadrat yang ini ya dengan 800 per M maka besarnya menjadi energi kinetik disini ya ini besarnya E energi kinetik di B sama dengan setengah dikali M V0 nya 800 per M dikali 1 per 4 M nya coret 800 800 coret nih 800 bagi 2 400 400 bagi 4 100 berarti energi kinetik di B sama dengan 100 Joule nah inilah jawaban energi kinetik di titik B atau pada ketinggian maksimumnya sebesar 100 100 Joule oke kita cek ada 100 Joule ya ini dia ya yang C jawabannya terima kasih Terima kasih.